Iya tentunya kekerasan itu kan membuat anak itu jadi enggak pede Misalnya anak berpikir jangan-jangan orang tua berantem gara-gara sayang Kan itu kan akhirnya anak menjadi minder gitu kan Kadang-kadang orang tua kan kadang-kadang nyala-nyalahin kelahiran anak misalnya Sehingga anak ini seolah-olah menjadi objek yang salah gitu Padahal anak ini kan subjek yang memang harus dihargai Bahwa anak ini juga sesuatu yang memang setara dengan orang tua Harus dihargai terus kemudian juga dihormati gitu kan Diberikan penghargaan gara-gara seperti itu Bukan objek yang disalah-salahin gara-gara seperti itu Baik Pak Kadang itu seringkali orang tua menyalahkan anak Atau memarahi anak karena anak kurang disiplin Nah sebenarnya bagaimana cara mendisiplinkan anak Tanpa menggunakan kerasan Pak? Karena banyak orang tua itu berpikir Kekerasan itu adalah cara yang tepat untuk mendisiplinkan anak Bagaimana pandangan Bapak mengenai hal tersebut? Jadi perlu dibedakan mana kekerasan, mana ketegasan Kira-kira seperti itu Kebanyakan orang tua ketika memberikan instruksi Itu tuh tanpa diimbangi dengan bantuan Contoh sederhana misalnya mandi Nah orang tua hanya nyuruh mandi Sampai memberikan instruksi mungkin lebih dari tiga Atau lebih dari lima kali memberikan instruksi Tanpa adanya bantuan Atau kadang-kadang tanpa adanya penjelasan Nah yang benar adalah Berikan instruksi mandi Tapi menjelaskan juga fungsi mandi itu apa Misalnya fungsi mandi itu Supaya bersih Supaya virus gak ada Supaya bakteri gak ada Misalnya Supaya sehat dan lain sebagainya Dijelaskan sedetail mungkin Sampai anak paham Kemudian Anak juga Kemudian tangannya dipegang Diajak ke kamar mandi Kemudian dimandiin misalnya Atau dibantu dengan diguyur dulu misalnya Kemudian itu menjadi suatu kebiasaan Ketika anak udah biasa kan mandi menjadi enteng Menjadi ringan Tapi kalau mandi ini tidak dibiasakan Kan jadi terasa berat Kan kira-kira gitu Artinya ketika orang tua itu tegas Ketika memberikan dua instruksi Kemudian anak diprom Atau dibantu Tangan yang dipegang Diajak ke kamar mandi Kemudian dimandiin Ya jangan Kebanyakan orang tua adalah Nyuruh mandi sambil masak Gitu Terima kasih sudah nonton Jangan lupa like Subscribe Dan share ya Terima kasih sudah nonton Jangan lupa like